Smart List TNR Pemerintah Kota Manado melalui Satpol PP menggelar operasi tangkap tangan di Kecamatan Bunaken Darat dan sekitarnya pada Jumat pekan lalu. Operasi ini melibatkan TNI dan Polri, serta berhasil menjaring 31 pelanggar. Dari jumlah tersebut, 17 pelanggar terlibat dalam penjualan minuman keras ilegal, sementara 14 lainnya melakukan penjualan di atas trotoar. Pelanggar terbukti melanggar perda nomor 2 tahun 2019 tentang keamanan dan ketertiban umum, serta perda nomor 4 tahun 2014 terkait pengawasan miras. Sidang tindak pidana ringan untuk para pelanggar dipimpin oleh Hakim Pengadilan Negeri Manado, Hilip Pangalila. Asisten Ipemkot Manado, Juliuses Oehlers, bersama Kasatpol PP Manado, Yohanis Waworuntu, turut hadir memantau jalannya sidang. Menurut Oehlers, operasi dan sidang ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, dari hasil operasi dan sidang, tidak ditemukan pelanggaran terkait sampah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih